Hai ya di sini saya akan menjelaskan tentang sketsart sketsart desain yang saya buat yaitu sketsart desain user interface sebuah website portfolio di bagian pertama yaitu bagian header terdapat nafbar-nafbar yang terdiri dari nafbrand yaitu nama si pemilik terus didukung dengan enam enam menu yaitu diantaranya home about me portfolio client blog dan kontak yang nanti saya akan jelaskan di bawah hal selanjutnya yaitu nama si pemilik nama si pemilik nama si pemilik di bawahnya itu terdapat kealian yang dimiliki oleh pemilik di sini saya beri contoh yaitu UI UX designer di bawahnya terdapat deskripsi singkat tentang si pemilik ini pemilik website portfolio dan di bawahnya lagi terdapat sebuah tombol untuk meng-hire-hire si pemilik website portfolio ini yang nanti akan link ke bawah nanti saya tunjukkan dan di sebelah kanan terdapat foto-foto si pemilik untuk menampakkan muka si yang ingin di-hire ini lanjut ke halaman about me ini ketika ketika menunya diklik maka akan Scroll ke bawah di menu ini terdapat judul yaitu about me judul menung dan disini terdapat deskripsi deskripsi diri deskripsi diri yang tadi kan deskripsi singkat yang ini deskripsi diri yaitu lanjutan dari yang atas tadi karena yang atas cuma spoiler gitu didukung dengan dua foto yang Hai yang saat yang sebelah kanan agak besar dan yang sebelah kiri kebawah dengan ukuran sedang lanjut ke menu portfolio Hai sama seperti dimana sebelumnya yaitu terdapat judul menung dengan di bawahnya ini terdapat penjelasan singkat tentang portfolio yang dimiliki oleh pemilik website dan lanjut di bawahnya terdapat portfolio portfolio atau proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh si pemilik website ini dengan terdapat satu tombol yaitu untuk preview preview desain UI UX nya jadi nanti akan ngelink ke ke website yang sudah dikerjakan ke proyek yang sudah dikerjakan Hai dilanjut dengan Hai halaman klien lain terdapat selama terdapat judul menu yaitu our client yang terpain kami di sini ini ada berjelasan singkat kain-kain yang pernah di Hai kain-kain yang pernah di bekerja sama dengan si pemilik Hai di sini di bawahnya terdapat enam enam kotak yang terdapat yaitu untuk bisa dipakai untuk logo-logo instansi yang pernah bekerja sama dengan si pemilik ini selanjutnya lanjut ke halaman my blog di my blog ini berisi judul menu dengan deskripsi perjelasan singkat dan disini terdapat tulisan-tulisan si pemilik website portfolio ini dengan satu tombol untuk baca selengkapnya di sini traju judul dan spoiler text nya lanjut yaitu kontak di halaman kontak terdapat satu judul judul menu dan dilanjut dengan form untuk meng merekrut si pemilik ini yang tadi di atas sudah ada tombol hire me terdapat dari nama email dan pesan yang akan digimkan dan satu tombol sini tombol untuk kirim nantinya pesan ini akan masuk ke email si pemilik website Hai lanjut dibawahnya ada sosial media si pemilik website portfolio ini bisa diisi Instagram link in dan lain sebagainya terdapat tiga sosial media utama lanjut yaitu yang terakhir yaitu halal footer-footer dari sebuah website portfolio yang saya desain disini terdapat dua kolom jatuh kolom pertama sebelah kiri yaitu kontak nih dan sebelah kanan tautan kontak nih berisi alamat email si pemilik website portfolio dan bisa diisi dengan alamat si pemilik website portfolio dan dan untuk tautan ini bisa diisi dengan daftar menu yang ada di navbar ya antaranya home about me portfolio my clients blog dan kontak nah di tengah-tengah ini terdapat sosial media si pemilik website portfolio bisa diisi dan Facebook Instagram link in WhatsApp dan lain sebagainya nah dibawah di bawah informasi ini bisa diisi dengan copyright misal copyright kristianto 2022 gitu mungkin itu saja yang sketsa design user interface yang saya buat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi